Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bina Kreatif Ribbon Satu channel yang memang hanya menyajikan hal-hal yang ringan dan santai saja Termasuk ya suasana di sekarang ini Ya untuk konten ini dibuatkan menjelang lebaran Jadi ya sehari menjelang lebaran dan setelah ria tanggal Eh kok kebetulan jatuhnya satu sawal bersamaan dengan 2 Mei Nah ini bagi bangsa Indonesia sangat mengenal bahwa 2 Mei itu diperingati sebagai hari pendidikan nasional Berarti sangat meriah hardiknas tahun ini Tapi di samping itu di tahun 2022 Ada satu yang istimewa juga di bidang pendidikan Yaitu sudah dicanangkannya Satu kurikulum Yang namanya kurikulum merdeka Oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Oke Sekarang ya kita santai sajalah Kita coba cari referensi literatur tentang Ya yang mengungkap masalah pendidikan Dimana sekarang Sejak mulai dicanangkannya Dicanangkannya Merdeka Belajar Ada nuansa-nuansa yang mungkin menjadi nuansa baru atau nuansa kekinian Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini Yang akan memerdekakan unit pendidikan Untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture Bukan an administrative culture Jadi yang lebih sering terjadi sekarang adalah administrasi pendidikan Bukan pembelajaran Pembelajaran itu hanya bisa terjadi Kalau ada psychological safety dalam sekolah itu Mereka berani gagal mencoba hal-hal yang baru Kalau students itu bukan hanya pasif, konsumtif daripada pendidikan Tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut Kalau tidak ada rigiditas atau stumpuk birokrasi dan administrasi yang harus dilakukan guru Yang mendistract dia daripada melakukan core function-nya yaitu mengajar Dan berinteraksi dengan murid Jadi merdeka belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat Untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua Agar kita merefinisi apa itu culture yang tepat, culture yang merdeka di dalam unit pendidikan Culture daripada sekolah itu bukan kepada individu di dalam sekolahnya Tapi culture dalam sekolah itu adalah culture of learning dan culture of innovation Jadi ya itu culture dimana banyak tanya, banyak coba, banyak karya Nah ini yang sebenarnya sangat relevan seperti pengalaman saya di Gojek waktu itu Culture of innovation, culture of learning Punya orang-orang manusia yang punya growth mindset Itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita Untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset, apapun passion dia Ini sedikit berbeda, ini gak bisa dilakukan dengan administrasi pendidikan Ini harus melakukan melalui transformational culture change Makanya ini harus diserang dari berbagai macam penjuru Dari pendidikan guru-guru baru masuk Pendidikan guru di dalam situ Perubahan dan fleksibilitas daripada kurikulum Perubahan dari sisi administrasi dan regulasi Untuk melepaskan berbagai macam kendala dan sekat-sekat Merdeka belajar adalah seluruh solusi ini Yang akan memerdekakan unit pendidikan Untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture kepada a learning culture Bukan an administrative culture Jadi yang lebih sering terjadi sekarang adalah administrasi pendidikan Bukan pembelajaran Pembelajaran itu hanya bisa terjadi Kalau ada psychological safety dalam sekolah itu Mereka berani gagal mencoba hal-hal yang baru Kalau students itu bukan hanya pasif, konsumtif daripada pendidikan Tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut Jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum darurat Yang terus kita kembangkan sehingga lebih optimal lagi Jadi kita fokus kepada materi yang esensial Ya capaian pembelajaran diatur per fase Bukan per tahun Satu fase itu bisa beberapa tahun Dan ketiga kita memberikan keluasan para guru Untuk menggunakan berbagai macam perangkat ajar Yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik Memberikan jual lebih banyak keluasan Dan kita memberikan dukungan digital Suatu aplikasi yang akan kita bicarakan nanti Sebagai referensi bagi guru Untuk terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri Dan berbagi praktek baik Jadi ini adalah perubahan yang cukup besar Dan kita harapkan ini adalah sebenarnya Ujungnya berawal dari guru Dan ini adalah untuk guru Biar fleksibilitas dalam situasi pembelajaran bisa meningkat Dan kita memberi sekolah tiga opsi Sesuai dengan kesiapannya masing-masing Opsi pertama adalah bagi sekolah-sekolah yang belum nyaman Belum percaya diri untuk melakukan perubahan Silahkan masih di dalam kurikulum 2013 Itu opsi pertama Jadinya tidak perlu, tidak dipaksakan sama sekali Jadi tidak perlu khawatir lagi sekolah-sekolah Bahwa ganti menteri, ganti kurikulum Itu artinya bukan karena sekolah tidak membutuhkan ganti kurikulum Tetapi karena dipaksakan secara cepat Tapi sekarang bagi sekolah-sekolah yang belum merasa siap Mereka boleh tetap di dalam kurikulum 2013 Bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan Tapi mungkin belum siap melakukan perubahan yang begitu besar Tapi dia ingin memilih kurikulum yang lebih sederhana Dia masih mau di 2013 Tapi yang jauh lebih ringkas materinya Dia boleh memilih kurikulum darurat Ya penyederhana Dan bagi sekolah-sekolah yang sudah siap Untuk melakukan transformasi Sesuai dengan kecepatan yang dia inginkan Pilihan ketiga terbuka juga Untuk meluncurkan kurikulum merdeka Sementara sampai disini dulu perjumpaan kita Dan semoga yang santai-santai saja tadi Bisa dipetik manfaat Dan sebagai tambahan wawasan untuk kita Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya Dan tentu Masih juga di suasana Idol Fitri Dari Bina Kreatif Channel Menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!